Sederolun 2.700 lebih slop rokok atau sebanyak 27.200 lebih bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kejaris tempat. Rokok yang dimusnahkan ini berasal dari dua perkara dengan terdakwa Zulkarnaini bersama Emriza dan telah mendapat kekuatan hukum tetap. Adapun, rokok yang dimusnahkan Sederolun terdiri dari tiga merek di mana sebagian diantaranya sudah sempat diedarkan oleh terdakwa. Terima kasih.